selamat menikmati selamat menikmati tempat yang luas jadi bar yang sangat kecil tapi harganya mahal yaitu ini teman-teman jadi modalnya tergantung dari tempat teman-teman semua ini adalah matrai 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 10 ribu jadi sekarang itu matrai yang beraku adalah matrai yang nominalnya adalah 10 ribu oke jadi saya mendapatkan matrai ini ada dua tempat teman-teman ya yaitu dari sales dan juga dari kantor pos ya dan keduanya memiliki modal yang berbeda-beda teman-teman ya oke kalau dari kantor pos ini saya mendapatkan modal 10 ribu rupiah satu buahnya ini teman-teman ya dan kemudian saya jual dengan harga 13 ribu rupiah satu buah jadi untung 3 ribu ya kalau belinya dua kita jual 25 ribu rupiah ya jadi ada keringanan 500 rupiah oke tapi kalau kita belinya kalau saya belinya dari sales itu harganya lebih ringan teman-teman yang modalnya kalau gak salah kemarinnya sekitar 8 ribuan ya satu buah ini 8 ribuan gak tau dimana dapatnya saya gak tau juga ini soalnya harganya kok lebih murah ya teman-teman ya jadi harganya 8 ribu rupiah materi seperti ini teman-teman oke nah jadi saya mendapatkan tapi gak setiap ini teman-teman setiap saat ada ya materi kalau dari sales jadi kan sering belinya di kantor pos ya jadi kantor pos itu harganya saya mendapatkan harga adalah 10 ribu rupiah teman-teman oke dan saya jual dengan harga 13 ribu 13 ribu rupiah jadi untung 3 ribu dan kalau 2 buah itu 25 ribu rupiah teman-teman ya oke jadi materi ini bisa menjadi salah satu faktor untuk menunjang juga pendapatan kita di toko ATK teman-teman ya jadi kalau tetap membuka usaha ATK itu jangan lalu jualan ATK aja tapi barang-barang lain yang memang mendukung di toko ATK salah satunya adalah jualan materi karena materi ini adalah ikonnya adalah di toko ATK kalau tidak di kantor pos juga di toko ATK biasanya orang kalau mencari materi itu jalan pertamanya kalau tidak di kantor pos ya toko ATK atau toko kopi jadi kita sebagai pengusaha ATK mungkin toko kopi usahakan untuk menyediakan materi di toko kita untuk menunjang pendapatan di usaha toko ATK dan toko kopi kita teman-teman ya ya lumayan ya untungnya dikit-dikit teman-teman ya kalau tempat saya ya itu saya menjualnya di harga 13 ribu tapi entah kalau tempat teman-teman semua mungkin bisa lebih murah ya mungkin 12 ribu atau 11 ribu ya tergantung dari daerah masing-masing dalam mengambil keuntungan ataupun disesuaikan dengan pasarnya ya di daerah masing-masing kalau di daerah saya seperti itu mungkin karena daerah saya ini masih pelosok ya jadi ya belum begitu banyak persaingan untuk penjualan materi ya jadi harganya masih lumayan tinggi ya bisa sekitar 13 ribu satu buah atau kalau dua buah sekitar 25 ribu rupiah oke tapi kalau di kota-kota besar saya tidak tahu karena mungkin di kota besar itu lebih banyak persaingannya ya jadi otomatis untuk harga mungkin lebih murah ya teman-teman ya oke jadi ya teman-teman ya mengenai salah satu barang yang kita jual di topatikan yaitu jualan materai ya jadi buat teman-teman semua jangan lupa di tokonya sediakan materai ya serius sedikit kalau enggak full satu lembar itu kan isinya 50 biji ya jadi risetan 500 ribu ya kalau enggak mau daya kecil ya belinya enggak usah satu keping itu tapi beli aja setengah atau beli aja 10 atau beli aja 15 ya tergantung dari keuangan kita yang penting usahakan kalau ada orang nanya ada materai kita jawab ada ya kalau kita sering jawab enggak ada nanti orang akan menganggap bahwa toko kita tidak lengkap ya tapi kalau setiap orang nanya itu ada maka orang akan menganggap bahwasannya toko kita itu lengkap ya dan orang pasti akan banyak yang datang ke toko kita untuk mencari barang yang diinginkannya oke teman-teman semua ya jadi mungkin itu aja untuk share video kali ini yaitu tentang mengenai masalah jualan materai di toko atrika oke semoga bisa bermanfaat ya jangan lupa untuk simak video-video dari mas ragil dan jangan lupa untuk subscribe like dan share oke salam bira usaha